Tentang bagaimana pengertian al-akidah atau pengertian akidah itu Secara bahasa atau secara lukotan kita bisa fahami akidah itu berarti kan Kita lihat dari kata bahasa Arab Jadi akidah itu berarti simpul ikatan, perjanjian, dan kokoh Ini adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya yang kita fahami Apalagi antara ikatan seorang hamba, seorang manusia terhadap Tuhannya Yaitu Allah SWT Nah salah satunya yang perlu kita cermati adalah Di dalam surah Al-Ikhlas itu Ini menurut khemad kami bahwa Dalam ayat pertama ini adalah bentuk ikatan kita Ikatan kita bahwa kita meyakini secara mutlak, secara putus Mu'takidah gitu ya Biljazim gitu ya Meyakini secara putus bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan yang Maha Esa Maka teman-teman yang berbahagia Perlu dicermati Di dalam surah Al-Ikhlas yang pertama Dikatakan Kul huwa Allahu ahadah Ini adalah ikatan atau akad kita Bahwa kita sebagai Muslim Sebagai umat Islam Wajib meyakini Bahwa Allah SWT itu Adalah Tuhan yang Maha Esa Di Esa ya Maha Esa Jadi bukan satu Kalau saya di kelas saya jelasin kepada teman-teman mahasiswa Materi kuliah akidah akhlak itu Atau Al-Islam satu Tuhan itu bukan satu Tapi Esa Kalau satu Dalam bilang-bilangan itu ada duanya Satu, dua, tiga Ya kan Wahid, iznen, belasa, arba, khamsa Itu kalau satu Tapi kalau ahad Ahad itu maknanya adalah Esa Jadi Tidak ada Bilang-bilangan gitu kan Jadi bagi Allah itu adalah Esa Nah tidak ada La syarikalahu Tidak ada Sekutu baginya Jadi inilah Para jamaah Para peserta Zoomer Yang berbahagia Inilah Yang bisa Jelaskan bahwa Abdan Itulah meyakini Setara Penuh Ya La syakka fihi Tidak ada keraguan di dalamnya Tentang Pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Akidah yang lurus itu Jadi tidak ada Keraguan di dalamnya Kemudian Kemudian Ya Setelah terbentuk menjadi akidah Tadikan akdan Kemudian menjadi akidah Akdan dan akidah Bisa disimpulkan Ya Atau hubungan Keduanya itu Berarti Yaitu adalah Keyakinan Yang tersimpul Kokoh Di dalam hati Seseorang Bersifat Mengikat Dan mengandung Perjanjian Inilah Secara kesimpulan Jika kita perhatikan Dari makna Abdan dan akidah Tadi Dari Versi Pengertian Luhotan Atau Dalam Pengertian Etimologis Sedangkan Ya Secara Istilahan Atau Terminologinya Terdapat Beberapa Pendapat ulama Salah satunya Disini Ya Yang pertama Adalah Pendapat Sheikh Hassan Al-Banna Ya Yang mengatakan Dalam definisinya itu Al-Aqaid Ya Al-umur Lati Yajibu Ayyasduqa Biha Kalbuka Watatma Inna Ilayha Napsuka Watakunu Yaqinan Indaka La Yumasihuhu Raybun Wala Yukhalituhu Syakkun Nah inilah pengertian Yang pertama Dijelaskan ya Disini Bahwasannya Ya Akidah Atau Aqaid Ya Aqaid itu kan Jamat Dari Akidah Ya Yang bermakna Beberapa Perkara Yang wajib Yang diyakini Kebenarannya Ya Kebenarannya Jadi Beberapa Perkara Yang wajib Diyakini Kebenarannya Oleh Setiap Muslim Jadi Setiap Muslim Itu Wajib Meyakini Kebenarannya Ya Ya Bagaimana caranya Yang pertama adalah Dan kemudian Setelah Diyakini Dengan Hati Ya Mendatangkan Ketentraman Jiwa Setelah kita Yakini Dengan Hati Kemudian Datang Ketentraman Jiwa Karena Orang Yang berakidah Yang baik Tadi Atau Akidah As-salimah Mereka Akan Mendapatkan Ketentraman Hati Ketentraman Jiwa Itu adalah Dampak Daripada Berakidah Jadi Kalau Sesuatu Segala Sesuatunya Bila Ya Melakukan Atau Seseorang Beribad Kepada Allah S.W.T. Atau Berakidah Dengan Baik Maka Hatinya Akan Menjadi Kenang Hatinya Menjadi Tentram Kemudian Setelah Hatinya Menjadi Tentram Jiwanya Menjadi Tentram Menjadi Kemudian Menjadi Keyakinan Yang Tidak Tercampur Dengan Keraguan Jadi Tidak Tercampur Dengan Keraguan Inilah Yang Makna Al-Aqidah Dari Pandangan Yang Pertama Yang Kedua Tentram Tentram Al-Aqidah Al-Aqidah Al-Fadihihah Al-Muslimah Ini pengertian yang kedua Akid adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima Secara umum Oleh manusia berdasarkan secara yang pasti Dan tidak ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran Nah inilah beberapa hal sebenarnya Jadi penjelasan ini Secara umum ketika simpulannya dapat kita ambil Bahwasannya ada beberapa hal Yang terkait dengan definisi ini Yang pertama adalah Bahwa ilmu itu terbagi kepada dua hal Yang pertama Ilmu yang bersifat daruri Yang kedua adalah Ilmu yang bersifat nazari Nah ini yang pertama adalah ilmu Yang mengenai ilmu Terbagi kepada dua hal Dan yang kedua adalah Yang dapat kita pahami dari penjelasan ini Yaitu setiap manusia Ternyata manusia itu memiliki fitrah Ya tentu Sebagaimana yang kita ketahui juga kan Dalam Apa namanya Dalam syariah Islam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Manusia itu fitrah Ya Fitrah itu Itulah yang dijadikan sebagai Landasan seseorang Ya bisa mengakui Ya Mengakui Kebenaran adanya Tuhan Jadi fitrah itu Bisa Ya ini sebelum ilmu nih ya Sebelum ilmu Sebelum adanya ilmu Manusia itu memiliki fitrah Memiliki fitrah Yang mana fitrah itu memiliki Ya Suatu makna yang sangat Penting Dalam Diri manusia Ya Untuk Mengakui kebenaran adanya Tuhan Jadi manusia yang memiliki fitrah Makanya Anak kecil itu kan Yang dilahirkan Atau fitrah Suci Ya Suci Jadi maka oleh karena itu Penting kita fahami Bahwa Ya Di dalam Diri manusia itu Memiliki Ya memiliki Keyakinan Atau memiliki Potensi Pengakuan Tentang Adanya Tuhan Dalam hal ini Karena kita umat Islam Yaitu adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Akal Ada pun fungsi akal Kan tadi fitrah Dan kemudian adalah akal Akal itu Adalah tujuannya Untuk menguji kebenaran Dan memerlukan wahyu Untuk menjadikan Dan menentukan Mana yang benar Dan mana yang salah Jadi akal itu membantu Jadi gini lah Akal dan Wahyu Itu sangat penting Ya Tidak boleh kita Menggunakan akal saja Ya Dalam memahami Tuhan Karena itu banyak Pelancengan-pelancengan Penyelewengan-penyelewengan Pemahaman manusia Terkait dengan Konsep Tuhan Kalau dia tidak berlandaskan Kepada wahyu Dalam hal ini Tentu Al-Quran Maka Dia akan Melenceng dan Menyelewen Dari pemahaman Ya Selanjutnya kita Dilihat yang ketiga Keyakinan tidak boleh Bercampur Dari definisi tadi ya Bercampur Sedikit pun Dengan keraguan Jadi Perlu kita ingat bahwa Tidak ada Jadi Tidak boleh Ya Keragu apa Keyakinan Atau akidah kita Keyakinan kita Tidak boleh Tercampur Baur Dengan Yang namanya Keraguan Ini kan sekarang Kan banyak Orang yang Syak Ragu dalam Berakidah Ragu Ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhannya Sehingga Apa yang terjadi Kalau terjadinya Keraguan Berarti Ya Akidah kita Belum dikatakan As-salim Atau As-salimah Ya Baik teman-teman Yang berbahagia Jadi Syak itu adalah Sama Kuat antara Membenarkan Dan penolakan Jadi Syak itu Definisinya 50-50 lah Itu ya Jadi 50% Percaya Tuhan 50% Tidak percaya Tapi ada yang Lebih parah lagi Yang kedua Zan Zan itu Salah satunya Lebih kuat Salah satunya Lebih kuat Dan lebih berbahaya Kalau dia Misalnya Keyakinannya Kepada Tuhan Lebih kecil Ya Dan syaknya Atau Keraguan Terhadap Tuhan Lebih Besar Lebih berbahaya Jadi teman-teman Berbahaya Pada intinya adalah Dalam akidah yang benar Kita Akidah yang Lutus Akidah yang Asalimah tadi Tidak boleh Adanya keraguan Baik itu Syak Ya Lan Dan apalagi Ghalabadul Zan Itu Ya Cenderung Menguatkan Kalah satu Ya Di antara Keduanya Yang keempat Poin yang keempat Adalah akidah Harus mendatangkan Ketentraman jiwa Artinya Lahirnya Seseorang Bisa saja Meyakini Sesuatu Dan tetapi Hal itu tidak Akan mendatangkan Ketentraman jiwa Karena dia harus Melaksanakan Sesuatu Yang berlawanan Mungkin Keyakinannya Intinya Para jamaah Yang berbahagia Bahwa Di dalam Akidah Asalimah itu Tidak boleh Ya Kita Apa namanya Pertama tadi Tidak ragu Tidak ada keragu-raguan Tidak ada Lutak Tidak ada Syak Dan yang kemudian Kita tidak boleh Menyebelekan Menyebelekan Akidah Tersebut Jangan sampai Kecenderungan-kecederungan Kita terhadap Keraguan itu Lebih besar Daripada Keyakinan kita Terhadap Allah S.W.T Yang berikutnya adalah Bahwa akidah itu Diharapkan Mampu memberikan Ketenangan jiwa Kepada Kepada Uman Islam Yang memeluk Akidah itu Dan Teman-teman yang berbahagia Perlu diingat Ada beberapa Istilah lain Dalam akidah Nah mungkin teman-teman Pernah dengar Iman ya Jadi kalau orang yang Berakidah itu Adalah orang yang beriman Benar itu Jadi orang yang berakidah Adalah orang yang beriman Ya Jadi iman itu Dengan istilah akidah Istilah akidah dan iman itu Ya itu Seringkali Ya Disamakan gitu ya Sebenarnya ada sedikit perbedaan lah Bagi ada Bagi ada Bagi ada apa Ada orang yang Membedakannya gitu Mana yang iman Mana yang akidah gitu Secara simpulan Sebenarnya Hasil dari akidah Itu keyakinan kita kepada Allah Itu kan iman itu Sebenarnya Iman itu adalah hasil Sebenarnya Iman adalah hasil Terhadap keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Disini Imam Ahmad Imam Malik Dan Juga Imam Shafi'i Dalam bukunya Al-Aqidah Nah ini yang dikatakan iman tadi Sesuatu yang diyakini Di dalam hati Nah ini Inilah iman itu Ya Tadi iman Adalah buah dari akidah Nah sekarang Apa itu iman Sebagaimana yang dijelaskan tadi Dalam definisinya Bahwa Sesuatu yang diyakini Di dalam hati Nah ada lagi Dalam sebuah hadis Pernah saya temukan Gitu ya Al-imanun itu kan Tasdikun bilqalbi Membenarkan dalam hati Diamalkan dengan segala anggota badan kita Namun dalam definisi ini Ya Imam Ahmad Dan Malik Serta Shafi'i Mengatakan Bahwa Iman itu Hati khodun biljanani Wanudkun bilisan Itu yang Dari pada iman Iman yang penting Hati saya kan baik Tapi tidak Mengamalkan dengan perbuatan Kan banyak itu kita temukan Di luar sana Ya kan Ya kan Tidak berjilbab Tidak menutup aurat Ya berargumentasi Yang penting kan hati saya baik Ya kan Nah ini kan Tidak termasuk orang yang beriman Yang benar Orang yang beriman yang benar Itu hatinya benar Perbuat Ucapannya benar Dan kemudian Perbuatannya juga benar Atau sebaliknya Hatinya kacau Penuh dengan kedenkian Dengan kehasutan Dengan hasud Ya Dengan rendam Tapi dia pakaiannya baik gitu Ya Pakaiannya baik Soleh Solehah gitu kan Tampangnya Syakalanya gitu Lebih Alim gitu kan Tapi Hatinya tidak baik Dan begitu pula dengan ucapan Jadi semuanya harus sinkron Antara Hati Ucapan Dan baru Perbuatan Jadi semuanya harus seimbang Harus balance Inilah yang dinamakan Kesempurnaan iman Ini kesempurnaan iman Ya Dan ingat iman adalah buah daripada Keakinan Atau akidah tadi Baik teman-teman yang berbahagia Yang berikutnya Istilah lain Dari akidah itu Setelah kita berbicara tentang iman Saya tidak menjelaskan Ya Panjang lebar Karena ini sangat luar biasa Banyak pembahasannya Dalam kitab akidah Ya Salah satunya Bagi teman-teman Mahasiswa Khususnya Untuk seluruh Semua Mali Jakarta Ya silahkan Anda miliki Buku Profesor Dr. Haji Yuna Arilyas Ya Almarhum Ini adalah Referensi utama Dalam belajar Al-Islam 1 Akidah Islam Atau Aikas 1 Di UMJ ini Jadi itu Adalah salah satu Yang bahan Referensi saya Dalam materi kajian ini Jadi teman-teman Mohon maaf Tidak ada tayangan Tidak ada slide Karena ini adalah Pemahaman Dan penjabaran Kami pribadi Ya dari Materi Yang telah ditulis Oleh Profesor Profesor tersebut Almarhum Allah Alhamdulillah Teman-teman yang berbahagia ya Kembali lagi Membahas tentang Yang kedua Tadi membahas tentang Iman Yang kedua adalah Yaitu Tauhid Biasa juga kan Akidah Tauhid Ada yang mengatakan Akidah Tauhid Ada juga mengatakan Akidah itu Ya sama dengan Tauhid Ada yang menggabungkan Namanya Ada yang Memistahkan Nah Tauhid Itu bagian dari Akidah juga Atau Nama lain Dari Akidah Tadi kan Iman Yang pertama Istilah-istilah Yang berkaitan Dengan Akidah Iman Yang kedua adalah Tauhid Tauhid itu apa Tauhid itu adalah Mengisahkan Allah Ya Wahada Iwasidu Iwasidu Tauhid dan Ya Jadi Masalah katanya kan Itu tadi Apa namanya Yang saya sampaikan tadi Ini kan Masdar ya Tauhid dan itu Masdar Ya Masdar Atau kalimat yang ketiga Dalam tataan bahasa Arab Nah itu artinya apa Mengisahkan Mengisahkan Allah Mengisahkan Allah Atau Mentawhidkan Allah Memang Mengisahkan Allah Ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Keraguan di dalamnya Tidak ada Zon Dan tidak ada Syak Ya La syak Ya Dan juga Tidak ada Zon Di dalamnya Tidak ada Keraguan Di dalamnya Yang juga Ternyiasinya Akidah juga Tentang iman juga Gitu kan Nah oleh sebab itu Akidah dan iman Ya Itu Akidah dan iman Juga Diistilahkan dengan Dengan Tauhid Inilah teman-teman yang berbahagia Ya Jadi Mentawhidkan Allah Kalau di dalam Al-Ikhlas tadi Ayat yang pertama Itu dikatakan Ahad Ahad Itu adalah Ya Bagian dari salah satu Landasan Di dalam Ilmu Tauhid Yaitu Bahwa Meyakini Allah Ya Meyakini Allah Ya Adalah Tuhan Yang Maha Esa Tidak ada Keraguan di dalamnya Dan Tidak ada Ya Zon Atau Sangka-sangkaan Yang lain Jadi Zon sama Syak itu Sebenarnya Hampir bersama Jadi Intinya adalah Di dalam Mentauhidkan Allah Tidak boleh ada Yang namanya Syak Dan juga Tidak ada Dan tidak boleh ada Yang namanya Zon Nah itu Yang memperbahagia Yang saya hormati Yang Sejinta Yang Yang Pocok-pocok agama Agidah Iman Tauhid Itu sebenarnya adalah Musuluddin Pocok-pocok agama Yang harus kita Fahami dan harus kita Kuasai Karena ilmu Tauhid ini adalah Ilmu Pribadi Setiap Pribadi Maksud saya Setiap Pribadi Wajib Menguasai Jadi ilmu Wajib Bukan ilmu Padukifaya Atau ilmu Sunnah Muakadah Tapi ilmu yang wajib Yang wajib Dituntut Dan dipelajari Agar Seseorang Atau seorang Muslim itu Benar-benar Lurus Akidahnya Nah inilah Maka Hukum dalam Mempelajari ilmu Suluddin Atau ilmu Tauhid tadi adalah Wajib Jadi ilmu Suluddin Suluddin adalah Istilah lain Dari akidah tadi Jadi usuluddin itu Isinya Akidah itu Akidah Iman Tauhid Ya kan Nah Maka Karena dia usuluddin Dinamakan usuluddin Kenapa dinamakan usuluddin Karena Ya Ilmu yang Terkandung di dalam Pelajaran usuluddin itu Adalah bagian Ilmu yang Sangat Mendasar Di dalam Ajaran Islam Atau ilmu Yang terdapat Pokok-pokok Ajaran Islam Pokok-pokok Ajaran Islam Berikutnya Ada lagi Istilah ilmu Kalam Yang saya Sampai disini aja Sampai ilmu Kalam Nanti akan kita bahas Bagaimana ruang lingkung Akidah Dan terakhir Nanti baru Pergensinya Bagaimana Apa sih fungsi Dan tujuannya Kita Mengetahui Dan mempelajari Ilmu Tauhid Karena ini Ilmu yang wajib Kita kuasai Dan kita pelajari Dan bukan hanya Kita pelajari Bukan hanya Kita Fahami Tapi juga wajib Kita amalkan Sesuai dengan Tuntunan Allah Rasulullah S.A.W Para sahabat Para pemirsa Yang dikintai Allah S.W Ilmu kalam Tentu berbicara Ilmu Artinya ilmu Berbicara Atau Pembicaraan Nama ilmu kalam Karena banyak Dan luasnya Dialog Dan Perdebatan Yang terjadi Antara Pemikir-pemikir Pemikir-pemikir Islam Terkait dengan Masalah Akidah Jadi Ternyata Istilah-istilah Yang berkaitan Dengan ilmu Akidah itu Ada ilmu kalam juga Ilmu kalam itu kan ilmu Berbicara Banyak juga Para Tokoh-tokoh Para ulama-ulama Terdahulu Mereka berbeda-beda Tentang memahami Dasar-dasar Pokok-pokok Yang ada Di dalam Jijab Islam Terkhusus Mengenai ilmu Tauhid Makanya Kemarin Banyak yang viral kan Ada yang Mengatakan Ya memang Dalianya gitu ya Ada Menurut dalil itu kan Allah Ya bersamaan Di atas arah Dan mengatakan Kekuasaan Allah Dan lain-lainnya Ya Itu udah selesai Udah clear sebenarnya Bagi seorang muslim Wajib meyakini semua Ayat-ayat Dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Jangan terlalu Pusing Memikirkan Bagaimana dan bagaimananya Karena ilmu Tauhid itu Ilmu akidah itu Bukan bagaimana-bagaimana Ya gitu Karena Mengenai ilmu Tauhid adalah Mengenai ilmu hati Keyakinan Jadi ketika disampaikan Ya kan Ya tentang Keesan Allah Gitu kan Wujud Allah Sifat Allah Dan af'ala Allah Ya kalau Allah bilang Seperti itu ya Wallahualam Lanjutannya Kita imani saja Jangan kita Tanya lagi Bagaimana-bagaimana Dan kenapa Dan kenapanya Dan seperti apanya Karena itu Ya bukanlah Wawenang Dan bukanlah Burusan Jadi imani Imani semua Sifat-sifat Allah Ya Af'ala Allah Dan juga Imani Tentang Wujudullah Ya Bagaimana wujudullah Sifat Allah Dan af'ala Allah Nah ini penting Kita yakinin Kita imani Jangan ditanya Bagaimana dan bagaimananya Karena itu akan berdebat terus Baik Kalau Untuk memperjelas Dan mempertegas Tentang Bagaimana Prinsip dan konsep Ya Muhammadiyah khususnya Tentang Konsep Allah dimana Dan bagaimananya Kisah Teman-teman baca Ya Lapan jilid itu Tanya jawab Agama ya Itu ada di situ Jelasin Bagaimana Ya penjelasan Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini Saya tidak akan Menjelaskan Silahkan dibaca Tanya jawab Agama ya Yang ditulis oleh Muhammadiyah Kelapan jilid Ada Kemudian Ruang lingkup Pembahasan Al-Qi Ada Al-Ilahiyah Jadi ruang lingkupnya Al-Ilahiyah Yaitu Pembahasan tentang Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau dengan Ilah Dengan Tuhan Mulai dari Tadi yang saya Sampaikan tentang Wujud Allah Kemudian Asma'ullah Wasifatullah Dan Afa'alullah Nah itulah Yang terdapat Dalam Konsep Ilahiyah Yang kedua Adalah Nubuah 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 Yaitu Pembahasan tentang Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan Nabi-Nabi Dan Rasul-Rasul Termasuk Pembahasannya Tentang Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Bagaimana Mu'jizat Ya mu'jizat Dan Sebagainya Dan yang ketiga Adalah Ruhaniyah Itu pembahasan Tentang Segala Sesuatu Yang berhubungan Dengan alam Metafisika Ya Alam raib Seperti Para malaikat Jin Ya kan Iblis Syaitan Ruh Dan sebagainya Ya kan Alam kubur Alam barzah Ya Yang mu'jizat Yang mu'jizat Yang mu'jizat Dan Bahkan syurga Dan neraka Semua kan Raib Ya Nah itu Namanya Dalam konteks Ruhaniyah Ruhaniyah Jadi kita wajib Meyakini Dan imani Bahwa Semua itu ada Tidak perlu Kita tanyakan Seperti apa Adanya malaikat Apakah dia Laki-laki Perempuan Cantik Kahdiah Ganteng Kahdiah Itu bukanlah Oonan kita Untuk mempertanyakan Demikian Jadi oleh karena itu Hal-hal yang berkaitan Dengan masalah Ruhaniyah Atau alam Ruh Atau alam Raib Metafisika Ya Kita Wajib Meyakini Adanya saja Tapi tidak ditanyakan Bagaimana Bagaimana Dan bagaimana Nah inilah Kemudian Sam'iyat Sam'iyat itu adalah Pembahasan tentang Segala sesuatu yang Hanya bisa Didengar Simahi Sima Sam'iyat itu Didengar Ya Kemudian Apa Di antaranya Yaitu Ternyata ya Terkait juga dengan Alam Raib Ya Alam Raib Kita kan hanya Mendengar Bagaimana Ya Bagaimana Kondisi Seseorang Ketika di alam Barzah Ketika dia Meninggal dunia Dalam kubur Kemudian bagaimana Nanti di akhirat Ya kan Kemudian bagaimana Tanda-tanda kiamat Semuanya Ya Surga dan neraka Itu sam'iyat Ya Dan itu juga bagian dari Bentuk Raib Alam Raib Karena kita tidak lihat Ya Nah Inilah pentingnya Bagaimana kita Memahami ruang lingkup Ya Pembahasan Pembahasan Akidah Secara umum Pertama Masalah ketuhanan Ilahiyah Masalah kenabian Kemudian ruhaniah Masalah hal-hal yang Metafisika Atau waib Dan kemudian sam'iyat Yang hanya kita bisa Mendengar Ya Mendengar Ya Informasi-informasinya Tentunya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulillah S.A.W. Teman-teman Para pemirsa Para jamaah Zoomer Yang kalian lihat Kan Jadi Secara sistematika Iman itu kan Ya Ada enam Berarti tingkatannya ya Makanya dinamakan Bukun iman Pertama Iman Wadallah Ya Jadi Dirangkum Dalam Arkan Al-Quran Al-Quran Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sumber-sumber akidah itu adalah Al-Quran. Itu adalah menjadi sumber utama dalam akidah Islam. Dan kemudian adalah sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Inilah secara umum dapat kita fahami ya, di dalam pentingnya kita mempelajari akidah atau urgensi ya dalam mempelajari akidah. Nah, sebagai kesimpulasi ada tersisa 15 menit. Pada intinya, fungsi dan pokok tujuan dalam mempelajari akidah itu atau urgensinya adalah, ya tentu akidah itu adalah dasar. Dasar atas keyakinan kita. Kalau kita tidak memiliki akidah yang salimah, hancurlah keyakinan kita. Maka-maka oleh karena itu, kita perlu dan wajib ya, mempelajari akidah itu dengan baik dan benar. Setelah dasar, kemudian menjadi fondasi. Ya, fondasi untuk mendirikan bangunan. Banda bangunan apa? Bangunannya dari selaman kita.